Plus Prof, kalau tadi di case, di victory-nya ada perebutan untuk 2 Julian. Cuma kalau kita berbeda Julian yang lain, dengan level 3 dia udah bisa gacor banget. Akankah itu bersinergi ataupun ini ada kalau biasanya, ataupun ini berhubungan Prof. Dengan percepatan dari level 2 keempat yang emang sangat penting dari area tasel. Sangat bisa, karena apa? Karena biarin Julian yang gak dapetin level yang keempat. Karena seganya dia udah punya ultimate-nya kan, secara tidak langsung. Karena mau berbagai manapun, enhanced skill adalah ultimate dari Julian. Total penting banget juga. Mungkin bisa dikasih nanti ke romernya biar dapetin level yang keempat. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi dengan adanya perang optimalisasi kan. Optimalisasi. Itu yang gue bilang. Gak usah. Urusan lu udah teperaf kalau itu. Udah ganti ya? Benar. Mengoptimalkan rotasi yang mungkin kali ini bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari Alterigo. Cuma, ini Alterigo juga mulai harus berpikir kalau Dewa ini adalah tim yang sangat kuat bermain di arah late game. Kita tahu Alterigo juga suka bermain di arah late game. Nah, itu dia. Tapi, berbeda ceritanya. Kalau misalkan retribution, makin late game, makin mengerikan. Alterigo seperti biasa. Ketika mereka bertemu dengan Onyx, early-nya sangat-sangat galak. Tapi ketika memasuki late game, mereka malah dibalikan keadaannya, Ranger Mas. Yes, dan bahkan kalau kita melihat, masih dengan Angela dan juga Uranus yang sudah diamankan kali ini Pak Pulung. Dari sisi DO United, mereka respect. Tapi di kiri, mereka melepas salah satu hero case. Mungkin memang If tidak terlalu power lagi sekarang dengan slow yang sudah dikurangin ya. Cuma, entah mengapa, Uranus masih menjadi hero yang menurut aku menyebalkan untuk early pressurnya. Dia punya clear cepat, dia punya rotate cepat. Dan bahkan aku tadi gunain langsung pakai rapid boot. Itu cukup enak loh melakukan rotasi. Iya. Oh pakai rapid boot? Buat di lawan, buat gerak ya, buat movement lagi. Karena rotasinya kalau aku, makanya aku tadi tanya ke Profesor Kabit, aku ngobrol-ngobrol dulu. Seperti biasa, setiap pagi sebelum mempel, kita coba-coba dulu. Dan ternyata rotasinya cukup mahal dengan rapid boot. Walaupun mengurangi impact-impact yang banyak. Dan lebih mahal sedikit aja. Lebih mahal. Menurut 30 gold lah, buat glenner lumayan tapi... Joy terlepas nih Prof. Oke, Joy terlepas. Ling sebenarnya yang menurut aku perlu di-highlight untuk saat ini. Walaupun Ling kemarin mendapatkan nerf. Tapi dengan has-claw yang terbaru. Kritikal lagi. Diubah lagi nih, has-claw yang sebelumnya mungkin ketika sekarat akan mendapatkan lifesteal lebih tinggi. Sekarang punya attack speed dan juga critical chance. Betul sekali. Nyebelin banget sih has-claw sekarang. Nyebelin banget. Dan gue jujur ya, lebih nyebelin lagi kalau ada di ring, mending gue lepas. Daripada ngelepas Ling, mending gue ban aja. Cuman ada plus minus ya terhadap satu item ini kalau menurut gue pribadi. Untuk beberapa hero, oke lah. Kita contoh ke Ling tadi. Mungkin ada keuntungan bisa diambil. Tapi untuk beberapa magnek ataupun beberapa hero factor lainnya. Menjadi item nanggung gak sih Prof kalau menurut lu? Wah, kalau bicara item nanggung ya. Sebenarnya balik lagi untuk ini sih. Untuk pemanfaatan. Kondisi. Pemanfaatan kondisinya. Karena buat sekarang, kalau misalkan kita bawa has-claw. Mungkin wind talker atau corrosion side-nya mungkin bisa digeser. Oke. Digantikan. Jadi pilih salah satu aja. Biar apa? Biar gak terlalu overuse untuk attack speed-nya. Karena mau bagaimanapun Ling sekarang, rasio untuk attack speed-nya cuma 80%. Gue sih lepas corrosion ya. Kalau gue pribadi, gue gak terlalu pake corrosion sekarang. Berarti lu akan mengamankan efek slow yang sangat-sangat bermanfaat juga. Itu dari mana? Dari weakness finder bisa. Dari weakness finder. Ada emblem. Tergantung emblem atau item burst-nya. Oke, berarti dari weakness finder ya. Berarti bisa dikolaborasikan dengan tersebut. Cuman kalau kita berbicara tentang satu marksman deh. If, masih nonggung lagi. Tapi kalau satu marksman, Beatrix. Prof. Wah Beatrix sih benar-benar lagi tinggi banget ya. 45 kali di pick. 45 kali di pick. Dan itu adalah sebuah angka yang fenomenal banget. Plus pengguna Hasklau. Karena di atas 50%. Pengguna Hasklau sebelumnya. Ya, tapi buat defense yang terbaru. Kalaupun nanti Beatrix akan membawakan Hasklau. Menurutku gak masalah. Gak masalah juga. Karena apa? Karena poin critical chance yang dimiliki sama Beatrix. Itu akan di-convert jadi physical attack. Oke. Jadi dia intinya bakal punya 50 physical attack. Kalau bawa Hasklau. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat tadi. Spicy Boy ini masih spicy sebenarnya. Masih spicy. Dan dia bahkan secara tidak langsung akan lebih spicy lagi nanti ketika dia menang. Atau bahkan dari Murphy yang lebih spicy. Keluar tuh chakra ya. Tapi kalau ngeliat dari sisi kiri. Mereka udah ngamanin tiga hero. Yang aku menurut pandangan aku pribadi. Ini udah ada di tiga orang. Udah punya Udil. Udah punya Siapa Nerasi. Sama udah punya Sally Boy. Kenapa? Walaupun kita tahu dari Kak Pai sangat kuat di EXP lane. Tapi menurut aku pribadi. Ini Kak Pai beberapa belakang ini sangat power. Dengan hero-hero fighter tebal. Route control atau langsung jamin ke backline. Kalau dia pakai Joy. Mungkin akan ada di arah Sally Boy. Dan sisi kanan mereka meresponsnya dengan adanya Fanny. Profesor dari 40. Ya buat sekarang kayaknya menurut aku. Melakukan ban terhadap hero-hero yang memiliki utility tebal. Atau bahkan darah-darah yang tebal. Itu sangat diperlukan bagi teman-teman dari Dewa. Karena kebetulan kalau misalnya kita melihat dari Alter Ego. Mereka udah punya sustainability. Dari dua hero yang udah dimunculkan di tiga pik atas. Sekarang kalau misalkan kita melihat Fanny dan juga Pak Kito. Menurutku hero yang paling bijak untuk di ban oleh teman-teman dari Dewa adalah Kufra. Namun tidak menutup kemungkinan. Kufra-nya bakal mereka lepaskan. Bakal mereka ambil di pik yang ketiga untuk Leo Murphy. Sehingga Kuat bakal dikasih hero untuk last pick-nya. Oke ini pinter banget mereka menutup Arlott sih. Karena Arlott juga menjadi sosok Rome yang berbahaya di tangan dari Leo Murphy. Karena dia ngedenay nih. Udah ada Kaja denay. Dia denay juga ke arah Franco. Dia denay ke arah Chow-nya. Arlott-nya pun ditutup. Membuat Leo Murphy yang akan sedikit kebingungan. Tapi entah mengapa kalau mereka ingin bermain dengan tim Pat Sustain. Dan tidak bisa menempel seperti adanya Fanny sebagai jungler. Florin juga bisa menjadi pilihan. Walaupun itu bukan seperti template pemainan dari Leo Murphy yang inisiator pick-off. Lebih cocoknya mungkin ke Rasi ya. Karena kalau kita lihat dari line-up-nya aja. Ini benar-benar kayak yaudah masih ada satu hero yang untuk di depan. Punya dash ability juga. Seperti Joy dan juga Chow. Dan barusan nih. Sepertinya ada sebuah bensin penyemangan dari Alter Champs. Selalu memberikan semangat. Cuman Prof sekarang kita perlu bicara gini. Pak Kito. Dikabungkan dengan satu item baru. GDS. Great Dragon. Nyambung gak Prof? Sebenarnya nyambung karena ultimate-nya cepat ditungannya. Ultimate-nya cepat. Dan cooldown dari item tersebut 15 detik doang. Ya pengganti sprint juga. Tapi cocok gak juga untuk tempo permainan kayak Dickson. Yang mungkin akan menggunakan Quantum Charge. Sayang gak tuh? Sayang. Mendingan pakai Basic Attack. Jadi Basic Attack ganti item lain. Mungkin seperti Brute Force. Ada cooldown reduction. Atau Oracle juga. Karena Regen-nya bakal bagus banget untuk dikonekin sama Blood Last. Tinggal gimana caranya aja sih. Tergantung sama gameplay. Karena omong bagaimanapun. Great Dragon Spear itu punya critical chance. Dan kalau misalkan Pak Kito. Dia kan mainin skill bukan Basic Attack. Sama satu hal lagi. Yang membuat aku cukup menurunkan GDS itu dengan Oracle. Kalau aku Oracle. Tadi kan Profesor ada Brute Force atau Oracle. Karena aku mainin Heavy Left Punch ya. Heavy Left Punch itu yang membuat Absorb damage sangat besar Prof. Itu mempengaruhi loh Prof. Untuk bertahan sustain ketika dikejar-dikejar. Tapi ngomong-ngomong soal bagaimana cara bertahan. Sekarang Beatrix. Yang dari tadi mempertahankan win rate bagusnya. Lihat. 60% 45 kali pick. Ini angka yang fenomenal. Dan ini adalah pick paling tinggi di MPL. Makanya kalau kita melihat dari Beatrix yang sekarang. Aku penasaran sama Nino. Apakah Nino akan membawakan Irritel. Yang kebetulan baru aja di buff. Karena aku udah ngerasain nih. Wah kalau Landing Face Irritel lawan Beatrix. Ini sih hitungannya bisa solo kill bahkan. Beatrix-nya sih bakal nangis-nangis ya. Harus benar-benar menangin early game Beatrix-nya. Menangin early dengan adanya clear-clear aja sama. Dia mengandalkan pick cover dari Fanny sih lebih tepatnya. Dan tentunya. Waduh ini dia dimasangin ini. Mantap nih. Iya. Ada bang. Kamera boleh ke sana sih. Ada bang otot nih. Ada R7. Selamat datang R7. Dan juga Rune-Rune. Ata Rune-Rune itu. Eh kita ucapkan selamat dulu. Kemarin sudah melakukan pertunangan. Pertunangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar lah perihak ada bang. Nip tapi Bangduk nih. Oh. Kalau dari situ terpandang dari gameplay. Oke segala macemnya. Bangduk balik lagi. Mereka sangat mengenali nih. Alter Ego dari Bangduk. Dan tapi. Alter Ego dengan Irritel. Terisla. Yang tadi udah di-mention juga sama Ranger Mas. Bahwa Joy-nya akan menunjukkan jungler. Sehingga Beatrix-nya harus bener-bener lebih jaga posisi. Dan Ruby adalah last pick. Untuk Leo Murphy. Nah kalau Ruby. Karena abis. Abis. Lihat hero-nya tuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dipik. Paling-paling. Kalau mau ada sisa Grok. Tapi Grok untuk menyentuhkan Rajo ya agak PR. Iya. Jadi mendingan main Ruby aja. Main defensif. Oke itu dia pilihan. Hero-hero yang sudah diambil oleh masing-masing tim. Halo R7. Halo Ruby-Rune. Wah luar biasa. Selamat datang di NFL Arena. Selamat datang ya kakak-kakak. Wah. Kayaknya R7 pengen ngasih tau makro EXP Lander nih. Sampai datang ke sini. Bosen. Ini sampai match kedua kakak nontonnya nih bang. Sampai match kedua apa kakak nih ya. Oke ini Pak Pulung. Oke ini dia. Kita akan kembali di cara game yang pertama nih. Benar sekali. Tim pertama. Tim yang kedua. Dari masing-masing tim untuk di match yang pertama ini. Sudah mengamankan masing-masing hero yang set talent emblemnya Proc. Sesaat lagi juga akan muncul nih. Oke set talent emblem. Biasanya kalau kita berbicara Sally Boy pasti trio. Season Hunter. Oh tapi buat sekarang dia juga tetap akan lebih berfokus sama Assassin Pak Pulung. Bawa thrill. Tapi bawa Assassin ini yang menarik. Berarti kalau misalkan dia udah punya Genius 1. Early gamenya bakal kejam sekali. Oke kita langsung menuju ke game yang pertama. Impel Arena. Mana temu tangannya. Let's go. Akan ke Alterigo kali ini memecahkan. Telurnya. Atau bahkan Dewa semakin menenggelamkan Alterigo. Waduh, 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 waduh. Baru mulai loh. Udah ada tau-tau. Tapi tuh Prof. Diambil oleh Beatrix nya. Jarang-jarang nih Prof. Dia gak mau ngebawain Tena City. Tapi yang paling menarik adalah Fatal. Dia dibawakan sama Irithel. Jadi critical chance nya bakal lebih tinggi lagi nanti di early game. Oke bakal coba dipasang harap belakang. Ray udah mulai hasil respect dengan damage yang diberikan oleh Alterigo. Aku biasanya ngeliat Swift itu. Biasanya digabungkan sama Tena City. Karena dia tidak terlalu agresif. Tapi bermain dengan cukup sakit. Cuma kalau udah pake Swift. Pake Weapon Master. Ini berarti para pasukan dari Dewa United. Mereka ingin bermain agresif banget. Untuk di early game. Iya early game nya dia akan bermain jahat. Karena dia tau Irithel lah di early game. Dari Beatrix. Itu 2-3 kali hit. Ngelar. Ini barusan juga ada beberapa peregangan dan. Cut route nya kagal untuk mendapatkan sosok dari Udyo. Berhasil mendapatkan sedikit posisi yang sangat baik. Kalau gue bilang kenapa dia bisa loncat ke arah tembok. Dan balik lagi. Sally Boy masih dikasih space untuk farming. Dan apakah Alterigo akan dengan cepat respons. Menuju ke arah Tartle yang pertama. Itu dia yang sudah terlihat. Ada perbedaan agresifitas ya Prof. Di antara kedua jungler yang dimiliki. Dan Fanny memanfaatkan itu banget. Dan liat bagaimana gerakan yang dibuka oleh Dixon. Dia langsung muncul di arah mid. Jadi dia dapetin level 4 terlebih dahulu. Dan Rassie dia masih belum punya The Way of Dragon. Jadi Tartle akan menentukan apakah nanti. Romernya bakal punya ultimate atau tidak. Oke ternyata mereka bakal coba berkutat di arah Tartle. Sally Boy, The Miracle Boy. Bakal bertahan di depan sana. Ada five. Penalti sudah dibuka. Informasi telah diberikan. Nampaknya sedikit respon yang terlambat. Tapi di sana Sally Boy, The Miracle Boy. Akhirnya mengamankan Tartle dengan sangat mahal. Responsi yang sedikit terlambat. Ternyata mengubah segalanya. Dan Rassie sekarang berada di level 4.20. Oke 12,5 persen. Menjadi sebuah persentase baru. Itu yang sangat-sangat diperebutkan. Dan ini pun tadi udah memperlihatkan ya Prof ya. Ada tidak adanya penyerangan ke area God Lane. Karena mungkin untuk sekarang lebih penting ke area dari Tartle-nya Prof ya. Ya lebih mentingin gimana caranya rotasi XP Lane sama mid lane. Secepat mungkin buat dapetin level yang keempat. Nah romernya nanti bakal kebantu setelah Tartle diaman keadaan. Wow. Imbang nih weh. Imbang nih di level English. Oh. Kali ini tiga berbanding tiga. Inggris versus Indonesia. Dan bahkan Indonesia all-in alter ego. Untuk England caster all-in Dewa. Tapi lihat 12 straggen. Cepat di following up. Selain berbeda ke play. Berjengar belakang. Langsung sering out. Leomorby terdekat. First blouse. Dapatkan di air bottom lane. Damagenya terlalu sakit. Membuat permasukan Dewa. Harus kehilangan Leomorby. Early game memang tidak terlalu berimpang. Tabila terasi. Dapat sana itu bisa didapatkan. Caster tidak dikeluarkan. Karena Rey masih menahan untuk sosok Rasi. Ternyata damage-nya terlalu sakit. Dikecer ke arah belakang. Kalkulate dari saya pribadi. Rey akan melepaskan Rasi. Karena udah terlalu dive in. Terlalu dalam. Itu akan berikutnya dirinya. Tapi ternyata itu berbanding terbalik. Dia ingin memaksa. Mendapatkan satu popeng kill. Dari sosok seorang Rasi. Untuk dari pergerakan Rey-nya. Dia tidak mau pulang. Tanpa membawa hasil ya. Mungkin ada sedikit pemaksaan tadi yang dilakukan. Tapi setidaknya. Itu pun membuahkan sebuah hasil. Dimana dia dapat poin kill. Dia dapat keuntungan. Dan serangan mereka tetap bisa menekan terus-terusan ya Ji. Alright. Walaupun dengan serangan ditekan. Leomorby tetap menjaga pergerakan dari Rasi. Supaya tidak melewati sungai. Rasi lewat sungai. Itu bakal berbahaya untuk seorang super out. Di DRB. Tapi buat sekarang lihat. Gold lane yang melintekan. Karena apa? Karena Dewa tahu. Turtle kalau di kontes lagi. Mereka bisa kalah. Jadi mau gak mau menangin match up gold lane-nya. Biar ruat. Setidaknya early game-nya itu gak bakal berat-berat banget. Alright. Kalau mereka ngomongin tidak mau terlalu berat. Nampaknya ini harus ada perebutan di arah Turtle ya Pak Pulo. Iya. Ini mereka udah mau mulai lagi bergerak lah. Udah mulai transfigurasi. Tapi lihat. Di atas di minimap ada pergerakan dari Pak Kito. Dan juga Teris lah. Yang emang udah berlomba-lomba. Untuk membuat parimeter duluan. Dimana di tengah. Belum ada pergerakan yang pasti banget ke area dari Turtle. Alright. Rotasi yang akan sangat cepat dilakukan oleh Dixon. Dia pengen clear dengan cepat. Tapi tidak ada cutting. Dixon juga tidak terlalu mau dia di pick off. Dia ngamuk keluarin soft skill yang banyak nanti. Ketika di posisi yang terhibit Profesor. Ya tapi buat sekarang Ray unggul dari segi level. Dikarenakan dapetin point kill juga. Cuma tarik ulur dari Turtle-nya bagus banget untuk Pai. Karena ya memberikan waktu juga untuk Sally Boy. Hadir di tempat Turtle. Namun lagi dan lagi. Rotasi tentunya akan bergerak ke arah Top Lane. Ketika rata-rata udah dapetin informasi. Dimana junglernya berada. Alright. Sejata informasi telah diberikan. Cutter, tersinggar belakang. Rasino, Flicklar. Pokoknya cepat di pasar. Satu poin kill dapet. Can't win on the flag. Tepatkan, lihat Flicklar. Menggojek. Satu poin kill dapetkan. Memaksa lagi ke bulju. Karena seorang case. Where are you going case? Nowhere to run. Membuat dirinya berhasil di take down. Dua poin kill dapetkan. Ternyata di patch yang terbaru. Memaksa Alter Ego. Mendapatkan objektivitas. Dengan sangat tinggi. Mereka tapi setelah mendapatkan keuntungan poin kill. Mereka menuju ke arah Purple. Mereka gak mau terlalu buru-buru ke arah Turtle. Apakah ini oke dengan keuntungan yang mereka miliki Profesor? Ya balik lagi. Fanny dengan Turtle. Biasanya tidak bersahabat. Tapi untuk sekarang Ray dipaksa untuk hadir di setup Turtle-nya. Karena apa? Karena Ray juga menang level. Dia dapetin retribution lebih tinggi secara damage. Dan untuk sekarang Sally Bowie untungnya. Dia sempat untuk menyamakan keadaan level-nya. Jadi tentu Turtle kali ini bakal mahal harganya. Pak Pulung, kalau kita lihat di 6 menit awal. Alter Ego seolah berevolusi setelah patch baru. Mereka benar-benar adjusting. Sama early Turtle yang 12,5% ini mahal harganya. Tapi masalahnya kalau aku berpikiran Alter Egoi adalah salah satu tim yang jarang banget untuk Objective Turtle. Dan begitu Bu Ula juga dewa. Tapi hari ini. Tapi ternyata patch memaksa mereka untuk segera melakukan permainan Objective Turtle. Ini dua tim yang berada di lowest dari Solopikop. Ini akan terjadi Ray set-set-set di belakang sana. Tapi Lea Merbi nampaknya masih terlalu kuat. Set-set-set-set-set. Belum 2 miliar. Masih. Belum 2. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di awal-awal mereka gak terlalu agresif loh. Tapi pertempurannya akan kembali terjadi. Tidak. Mundur kembali Niji untuk semuanya. Weh. I'm Offender didapatkan menjikah Surah Rassi. Tapi akan coba dibalikan kembali Rassi. Kali ini masih coba mencari telah. Siapa yang akan dia tendang. Karena terlalu riskan menendang dari sosok suar seperawat. Tapi lihat Sally pada mereka Boy. Setelah pika bakat terjadi. Ray melakukan following up. Tapi kasar telah dikeluarkan Sally pada mereka Boy masih selawat. Sally Boy still survive in a minute lane. Des yang tepat. Waktu bagus banget. Rhythm of Joy-nya dikeluarkan ke arah yang berbeda. Membuat jarak yang signikan. Tapi Prof. Ini ada permainan yang mungkin agak sedikit nahan dari alter ego ya. Mereka tidak se-agresif biasa. Tapi setiap mereka ditekat. Malah mereka yang sering membuahkan hasil loh. Tapi dari tadi ya. Emang bener-bener counter play-nya bagus banget dari Leon Murphy. Sangat bagus lari Leon Murphy. Ternyata bakal coba-coba-coba dan tersorah Rassi. Damage-nya besar diberikan Case. Lom di follow-nya. Darah-darah batin Fransom berawat. Masih bisa ditahan. Case kali ini Rassi mendapatkan satu posisi yang sangat mahal. Awat menunjukkan depan. Belum ketidangan di Biru Sally pada Mary Kayboy. Ternyata happy birthday. Double kill. Didapatkan Ray. Membuat warna pasukan dari Dewa United. Mereka mendapatkan keuntungan atas point kill. Dua point kill mahal. Udil tumbang. Seilih Boy pun menjadi korban keganasan dari sang anak-anak dewa. No way to run. No way to run. Gak ada tempat lagi. Udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apalah daya dikepung habis-habisan. Dan sekarang ada spesies yang tercipta. Lord kemungkinan besar akan menjadi milik dari dewa. Bukan no way to run. No way to run. Gak. Oh dua yang terikan. Terus gara Ray di balik latino. What? Shot sound terjadi. Kembalikan kembali keadaannya. Free hit dari soranino. Muduk ke belakang. Lihat barbis salandiri. Tadi menemani. Dan bakal di balikin. Di take over. Lord take over. Walau berisah daerah. Apa sih? Dan ada Lord terhasil melakukan satu point kill. Tapi napaknya. Selly boy dan kawan-kawan. Berhasil men-take over low. Luar biasa. Take over prof. Dari Alter Ego. Ya diawali gara-gara Rasi yang menangkap ke arah Ray. Dan Ray adalah pemegang retribution. Dari dewa United Esports. Heavy curse bow. Yang sangat-sangat mengerikan. Panah berat dari Irritel. Yang menimbulkan efek critical damage yang tinggi tentunya. Agar nanti teman-teman Alter Ego itu bisa burst 2-3 hero yang bertempetan. Dan itu dia efek dari Irritel buff. Yang sekarang langsung muncul. Gara-gara patch notes kemarin. Dan ini adalah sedikit penjelasan ya. Penyelitian XP yang tadi ya. Tadi udah sempat kita bilang. Bahwa peningkatan dari EXP bonus Tartal akan meningkat 12,5%. Dan ini sangat mahal harganya. Makanya Alter Ego mau tidak mau. Mereka harus adaptasi sama patch terbaru. Karena kalau tidak mereka akan ketinggalan dari segi early agresivitas. Dan bahkan dari segi goldnya juga. EXP-nya juga. Penalty zone. Tetap dikzone di depan sana. Bahkan itu memberikan waktu yang sangat mahal. Untuk dapat satu pemimpin turret. Karena Pai udah tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka akan coba mendukarnya dengan saran Ray di Arbathom Lane. Lord masih bergerak. Pai juga tidak punya flicker lagi. Walaupun dimakan. Tapi nampaknya Pai kayaknya kali ini kurang membuat waktu yang cukup. Lordnya masih bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak di-defense oleh Alter Ego di Arbathom Lane. Ini update harga outer turret mid sekarang. Satu EXP-laner ya Prof. Iya satu EXP-laner. Kayaknya itu memang patch yang dihususkan untuk Alter Ego lebih tepatnya barusan. Tapi kalau lihat dari Berserker Fury. Dan bahkan ada Hasklaw Nino. Sekarang udah punya lifesteal yang cukup seharusnya. Dan juga attack speed serta critical chance yang tinggi. Sehingga dia ini dia pertanyaannya. Next. Masjauh Jami terjadi. Udila akan menjadi pilihan utama. Tempilihan Leon Murphy Irma Sada bakal cover. Terus menutup Leon Murphy untuk masuk lebih dalam lagi. Cover yang sangat baik. Denai rotasi. Ketika dari Leon Murphy gak tau disana ada Rasi. Rasi datang dengan sigap. Karena kalau tadi aku lihat. Leon Murphy akan maksa dengan flicker untuk dapetin Udil. Ini adalah hal yang baik. Walaupun tadi gak ada Rasi disitu. Tapi kita juga ada pre-order now nih ya. Nah. Langsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5. Nah. Ini kan untuk pre-order Samsung ya Pak Pulung ya. Betul. Maka ada pertanyaan aku adalah. Apakah akan ada pre-order untuk Great Dragon Spear. Karena kalau misalkan kita tahu. Great Dragon Spear di Irritel. Dia bakal cepat banget untuk gerakin movement speed Irritel. Apalagi sambil melakukan basic attack. Quantum charge pula. Quantum charge pula. Dan ingat Irritel adalah salah satu hero. Yang memang menggunakan movement speed sekaligus basic attack secara bersama. Sally Boy, The Miracle Boy. Coba mengganggu di arah Parvel. Dan Fanny tanpa Parvel. Bagaikan aku tanpa kamu. Ini benar-benar lumpuh tak berdaya. Benar-benar lumpuh. Dan cuma punya ada satu tiket untuk Fanny tanpa Parvel Bluff. One way tiket. Dive in, dive out. Kalau misalnya tiketnya tidak didapatkan satu bow point kill. Ini bisa menukar dengan dirinya tanpa pulang bawah hadiah. Ini dari Dixon juga ya. Kalau kita lihat dari pergerakan sekarang. Mencoba untuk mencari informasi abis-abis. Karena inilah yang harus dilakukan. Tidak boleh lagi mereka semakin masuk ke dalam perairan rumputan. Dan pergerakannya sudah terjadi. Oke, Leo Murphy. Informasi yang telah diberikan. Ray memilih untuk menukar belakang. Terlalu... Apakah... Senpai. Penalti, Zorwin Likar. Menapatkan doa. Harganya sangat mahal. Lihat. Terbaik kali ini berulah. Menggetarkan Lenef dan... Vlekar with penalty zone. Ya ternyata impact-nya sangat mahal. Membuat para pasukan Dewa United. Mereka tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord Selly ini. Dan Selly Boy dan America Boy. Mampukah dia mengamankan retribusinya? Karena Ray terdeteksi. Super awesome pria dimuduhkan belakang. Dan Selly Boy dan kawan-kawan. Berhasil mendapatkan Lord yang kedua mereka. Wah ini Lord EVEC yang bakal bagus banget. Karena balik lagi. Sudah memasuki menit yang ke-12. Dan ini adalah Lord kedua dari Alter Ego. Plus. Dari tadi purple buff tidak didapatkan oleh Ray. Sehingga itu akan membuat rotasi dari Vanny-nya sedikit terpotong. Namun balik lagi. Kita tahu. Vanny play defensive. Dia bakal coba manfaatin. Yang namanya base untuk regen. Dan dia bakal mainin cable di dalam base. Untuk mempertahankan bagaimana teritorial dalam dari Dewa United Esports. Sehingga nantinya teman-teman dari Alter Ego bakal kesulitan. Untuk masuk menghancurkan base target di tier 3-nya. Ini ada pergerakan lagi. Yang udah mereka selesai belakang. Selly Boy. Agresif banget. Wih. Uuh. Gapet red di musuh ini. Tandanya Ray akan bisa melakukan defensive di high ground yang kali ini Pak Pulo. Oke itu dia. Ada satu bahan bakar yang udah diambil. Laning jauh Prof. Ini akan menjadi sebuah solusi kah? Ya. Untuk pemain dari Dewa. Untuk memperpanjang nih waktu mereka. Agar setidaknya nanti Alter Ego bakal push 2 lane aja. Gak 3 lane. Dan itu akan memudahkan juga Wat. Untuk dia memainkan ultimate-ultimatenya dia sebagai defensive. Oke. Tapi dengan adanya Benedictus sana akan sangat cepat untuk bisa melakukan defensive di bottom lane. Tapi Rashi stand by position. Ingat ini bisa menjadi bait. Rashi sengaja di garis depan. Dan dia juga sengaja untuk mencari celah bisa menendang superawat. No superawat. No party di high ground Pak Pulo. Ini Ray-nya coba cari celah. Happy birthday! Happy birthday! Tapi terjatuh di tengah 1 poin kill. Happy birthday Udil! Setidaknya mereka mendukkan dengan 1 poin kill dari belakang. Setelah selipai dan mereka kebal masih memasuk di tengah sana Dixon. I'm a fan of the Blackheart. Muduk ke arah belakang. Mencari skis menjelanakan. Di 4 kali dia final Dixon. Mau gak mau dikeluarkan untuk defensive. Bike time yang mahal dilakukan oleh seorang Ray. Memaksa Alter Ego. Tersundur sekejap kali ini. Wow. Dan juga terlihat ya. Untuk SP laner yang dimiliki oleh pemain dari Dewa. Apakah ini zona yang sangat tidak nyaman terhadap Dixon, Prof? Karena dari tadi terlihat pergerakan dari Pak Kito-nya gak terlalu luas gitu loh. Ya mau bagaimana tuh lawan matchupnya adalah Terisla. Terisla yang kita ketahui sendiri bahwa dia akan langsung engage ke arah belakang. Wat dan juga Case akan terancam. Seperti yang kita ketahui Case jarang tumbang loh. Ketika Minggu yang ketiga. Tapi untuk saat ini dia sudah tumbang 2 kali. Makanya tidak aman seperti di belakang. Oh final Dixon. Dua serga berjaga. Sorry hilang begitu saja. Dixon Mikom berjalan di arah belakang. Selipun American Boy masih ada di Inno. Free hit Dixon. Where are you going? Mundur ke arah belakang. Dewa United mengundurkan permainan. Atau Boboing Kill hilang begitu saja. Dan mereka akan memaksa dengan returit ya Remitland. Case udah gak ada lagi kali ini kesempatan dia untuk mundur. Karena kalau dia dimakan. Dia harus jaga-jaga posisi. Reward manipulation dipaksa. Udah menjadi pilihan utama. Pai terberangkap. Pai akan coba di all hit dan bahkan hilang begitu saja Pai. Tertampau oleh seorang Dixon membuat dirinya akan ditukar satu untuk satu Dixon. Nowhere to run kak. Ternyata Dixon still survive in the base dari Nelitin Ispa. Sedikit lagi menjadi sebuah pertarungan yang sangat panjang. Tapi luar biasanya mereka pun masih bisa mengeluarkan dari masing-masing defensif. Terlebih untuk Dewa United ya. Hal yang sangat baik tapi Kill Maniac notification dapatkan sekarang hanya dengan 58 diamond. Gas belanja. Iya jangan lupa ya belinya sembilan minimal biar bisa setahun dipake. Buset. Saya sih gitu semua tim. Iya. Sembilan 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 semuanya. Sembilan 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 biar bisa setahun. Sepanjang tahun tuh ya. Iya. Jangan sepanjang jalan kerangan. Oke. Ya tapi ngomong-ngomong poin kita juga lagi sembilan. Dan ini akan membukakan kita juga untuk teamfight Lord selanjutnya. Yes. Kebetulan dengan hampir 5 ribu gold dari Alter Ego yang mengungguli Dewa United Esports. Dewa masih kebingungan untuk mencari celah dari mana mereka akan memulai teamfight yang selanjutnya. Karena dari tadi yang aku lihat Leo Murphy satu kali aja dia show di depan Alter Ego. Pasti semuanya damagenya bakal dikasih ke Leo Murphy dan fight. Menangis onward flicker. Bunda kare belakang tuh yang sedang mencari celah sumber awan. All in begitu saja hilang. Katron mencari celah udial tapi udial saja wizard selanjutnya setengah day. Bunda kare belakang. Selimut melakukan zoning out. Tapi Rashi masih mau lebih. Kepisah diberikan tidak ada sumber awan tapi bahkan para masukan dari Dewa United. Mereka mundur ke belakang sedikit-sedikit memberikan pressure. Ketidanya clear minion dan bahkan Lord akan didapatkan lagi oleh Alter Ego. Alter Ego. Survive, survive, survive. Pai kembali berulah menggesarkan land of town. Lagi dan lagi dan tidak sekali. Pai membuat sebuah pergerakan penalty zone dan sekarang case-nya dikejar. Case-nya bakal cuma dimakan, ditelan bulat-bulat. Tapi Rashi disana bersama-sama belakang selama pick-up. Shouts out terjadi. Leo Murphy, the well-tracks yang bersyukur Dixon akan menjadi korban keganasan. Mereka bersyukur dengan adanya Dixon dan juga Sally Boy. Apakah ini adalah impact yang sangat mahal karena Alter Ego gak punya power of distribution. Dengan Dewa, mereka punya Ray disana Profesor. Wah tapi dari tadi yang aku lihat Ray itu bener-bener selalu dapatkan point kill yang mahal banget. Di rumput yang sama, di tempat yang sama. Sehingga Alter Ego. Mereka kayaknya harus ubah rotasi mereka ketika sudah mulai memasuki spike push ya. Atau timing push. Karena Dewa, mereka tahu persis gimana cara untuk mengancam backlanernya. Udil dan juga Sally Boy. Ini kayak gak boleh lewat sembarangan rumput yang ada di dekat river. Karena ini akan mempermudah Ray untuk mendapatkan point kill-point kill. Setidaknya agar Alter Ego tidak bisa mendapatkan power push-nya. Ini untuk kerasa deh Prof. Tapi untuk Alter Ego masih dalam bayang-bayang mereka sendiri gak sih? Kalau perkara beberapa point kill, mereka kadang kehilangan objektif yang penting banget loh. Dan itu yang harus diperhatikan. Karena kalau misalkan mereka harus kehilangan objektif mahal untuk sekarang, lot yang evolve bakal beda ceritanya Pak Pulo. Oke, masuk ke arah belakang. Dua flagernya nampak yang menuju ke arah Serkis. Dalam begitu saja, tidak ada high ground defender. Tujuh para pasukan Deolinated yang akan lebih memilih untuk meredam teamfight. Atau mereka akan memaksa menuju ke arah world yang berikutnya. Karena mereka teamfight tanpa adanya case, tidak ada yang bisa digawangin. Tidak ada yang bisa benar-benar digawangin dari para pasukan Alter Ego. Dan ini ada penyelesaian hero. Silahkan Profesor. Ya, ada irritail yang bersebut buff dan link yang detail. Tapi itu tidak berpengarap apapun sepertinya dengan item yang terbaru. Oke. Dan ini dia Nino yang langsung memainkan irritail buff-nya. Jadi berasa banget. Oh, oh ternyata Pak yang akan coba di pick-up. Satu papan kill terapaknya muda ke arah belakang. Awat, muda pelik, kena banget. Benar, benar, meledak. Membuat para pasukan Dewa kilang. Dua player-nya ini pencara. Tersisari. Dan bahkan case baru spawn. Para pasukan dari Dewi Nessis. Mereka harus menahan seluruh pergerakan Alter Ego. Dengan adanya dua versus 440. Oke, dan pilihan mereka bukan langsung push. Tapi mereka yang luar dan barusan. Adalah pergerakan di mana bayang-bayang mereka. Dengan versi lebih matang dan versi lebih baik, Prof. Ya, mau tidak mau. Karena kalau misalkan mereka memaksakan untuk melakukan push. Dan ternyata case plus Ray mampu untuk melakukan defense. Yang ada mereka malah kemakan. Dengan comeback possibility dari Dewa Nessis. Dan untuk sekarang, Lord Evolve. Setidaknya akan bergerak arah mid lane. Top lane tinggal didorong. Karena bottom lane sudah terbuka untuk Alter Ego. Apakah? Apakah? Kita akan melihat ini dia. Alter Ego yang mendapatkan buff dengan patch terbaru. All right, itu dia apakah patch terbaru saat ini. Mendukung Alter Ego mendapatkan kemenangan mereka. Dan memecarkan telur mereka, Pablo. Oke, dengan deretan item yaudah lah ya. Ini udah full semua. Sebenarnya kalau untuk Eritels ini kita lihat. Tidak ada buff, tidak ada Great Dragon Spear di situ. Gak ada Great Dragon Spear yang ada Wind of Nature. Karena jawaban juga untuk kuat. Kritikal, kritikal, kritikal. Tapi jangan lupakan juga, gak ada Blade Armor dari Dewa Nessis Sport. Sehingga semua damage dari Eritels sudah bisa dipastikan. Dan akan lebih meledak lagi. Dan pantulan damage-nya tidak akan lebih berasa menuju ke arah Intel-nya. Tapi standby di sana. Survive akan membuka dengan penalti zone. Rasi akan menunggu posisi yang miliki dari superawat. Dixon memiliki clear minion. Dan nebak ke di sana. Ray! Mencobol ke dive in, dive out. Muduk ke belakang. Sally Boy bernyanyi. Demisnya terus sakit. Para pasangan dari Dewa Nessis. Mereka sudah kehilangan dia. Murfi yang tidak bisa mempadani lagi. Tidak ada Blade Armor seperti kata Profesor KB. Tapi lihat Rasi. Masih menahan Wild Dragon. Masih menahan Flicker di sana. Mencari di mana putar Al-Supriyadi. Dan bahkan nampaknya beberapa sker dari Dewa United. Mereka pendorong dari Vical Lane yang parbeda. Mereka bertahan dengan adanya Pesturet yang benar-benar diompongin. Dan bahkan ditahan untuk Ray bisa dive in ke dalam. Ini adalah momentum yang sangat mahal. Kalau ke clear. Al-3 harus mundur. Kalau mereka maksa. Ini akan menjadi bencana untuk mereka. Tapi ternyata mereka mau maksa. Harusnya enggak apa-apa. Ini masih ke dalam. Tapi Raynernya enggak kena karasi apapun juga. Hanya tersisa satu wave minion yang akan disusul oleh kanan dan juga kirinya. Rasi apakah akan menjawab laku. Penalti tidak serpai. Nampaknya masih bisa mendukung ke dalam belakang. Main-main yang terjadi. Udil akan ditumpangin. With a trancangan Saturday. Satu poin kill Katie yang berhasil didapatkan pada pasangan dari Alter Eko. Mereka juga masih menunggu. Rasi terlalu lama Katie. Tapi di sana. Satu bidder. Esrik memporak-poranakan Dewa United. Hilang begitu saja. Udil. Liatri cuma bermain kabel. Melakukan clear minion. Dewa United. Masih menolak untuk ditumbangkan kali ini. Wah ini penalti zonen mulai masuk lagi. Benetresnya untuk dikeluarkan juga. Rasi. The World Dragon from Rasi. Rasi mendapatkan sumber awan. Mudung ke dalam belakang. Hilang. Ini pencana. Alter Eko. Mengamankan game yang pertama kan? Karena masih bisa ditahan dan tidak terlalu lama. Alter Eko. Take the game one. Rasi. 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 The World Dragon from Rasi. Luar biasa. Alter Eko. Merubah pattern permainannya. Tetap. Tapi tetap dengan beberapa pattern lama. Dimodifikasi. Mereka perbarui. Mereka matangkan. Dan hasilnya Prof. Terlihat. Jatuhnya bukan Alter Eko sih. Objective Ego namanya. Ini ada patternnya emang masih terlihat. Walaupun mereka tidak agresif-agresif banget. Hanya saja mengikuti apa yang terjadi sekarang. Pat sekarang. 2 sampai 4. Itu sangat-sangat penting dengan dipercepat sekali. Dan mereka melakukan itu. Mereka berhasil Prof. Ya ini dia. Ada efek sedikit juga dari Irritel Buff. Yang membuat power spike dari Alter Ego langsung muncul. Kalah game pertama mereka. Match pertama mereka di minggu yang keempat. Setelah mereka melakukan sebuah perombakan. Dan mahal. Enggak. Gue nanya gimana caranya Rashi. Nahan trigger disiplin. The Way of Dragon nya dia gak paksa. Pakai Jet Kundo. Tapi dia The Way of Dragon dulu. Baru dia muterin. Itu agak cukup unik loh Prof. Itu namanya. All in. All in. Or nothing. Do or die. Do or die. Dan ternyata. Immortal dia udah pecah soalnya. Udil di belakang juga udah gak punya feather aftrike. Dan patch terbaru sepertinya berpihak pada agresivitas dari Alter Ego di game yang pertama. Entah secepat apa mereka adjust. Dengan hanya dua hari saja. Dua hari setelah patch terbaru selasa kemarin. Hari ini Kamis Alter Ego sudah bermain. Kayaknya Kryptonite patch terbaru. Sudah mulai menghilang dari kubu Alter Ego. Mereka sudah bisa memakan tersebut dan kalau merupakan pribadi. Apakah ini benar? Apakah lu setuju apa enggak? Mereka mungkin agresif. Oke. Tapi ini adalah counter agresivitas yang dilakukan oleh Alter Ego. Yes. Mereka menunggu agresif orang. Tapi mereka balasin lagi Prof. Dan yang paling mengejutkan adalah lagi dan lagi. Aku kira kita akan menyaksikan. Yang udah-udah Pak Pulung dan Jukeren Jirmas. Ya. Tahu kan yang udah-udah apa? Alter Ego maksain. Depan base mau menghajar. Tadi hampir. Tapi sebenarnya lihat deh yang nahan mereka untuk tidak memaksa Ed. Itu tuh Rashi. Dia masih ada Flicker, The Way of Dragon. Dia tahan, tahan, tahan sampai kebuka posisinya. Dia tendang dan muter dulu ke arah belakang. Sebenarnya itu teknik The Order yang aku setuju. Kenapa? Kalau Rashi gagal, dia mati di situ. Immortal-nya pecah di situ. Dia enggak bakal bisa nyalakan di situ. Bahkan enggak ada Immortal lagi. Dia udah pecah duluan Immortal. Udah pecah duluan tadi sekali. Makanya pas dia Shunpo Flicker dan The Way of Dragon. Itu adalah teknik sandwich teman-teman. Iya. Tapi sandwich-nya terlalu mahal. Sandwich-nya terlalu mahal karena membuang Flicker. Membuang. Ada source dari Shunpo juga. Bahkan kalau kita lihat Pak Pulung tadi ya. Ada satu momen di mana Pai itu nangkep kuat langsung ke arah belakang. Dengan Flicker dan juga satu Penalty Zone. Makanya mahal. Itu gerakan yang mahal. Karena sebagai XP Liner. Apalagi all-in ke arah belakang. Itu dapetin satu loh. Bayangin kalau dapetin dua. Kayak yang udah-udah di bagian Purple Buff. Karena memang mau bagaimana pun Penalty Zone dengan Terisla kan lebih bagus. Betul. Kalau teamfight-nya di Jungle. Betul. Di tempat sempit kan. Ini di Baseball. Space-nya. Space-nya terlalu luas soalnya. Ini pergerakan case yang memang berada paling belakang aja. Yang harusnya aman. Sudah gak aman lagi. Rasi. Ditangkep. Ditangkep sama Rasi. Dan bahkan Pai ini menggetarkan Land of Dawn. Benar-benar dan bakal play of the game. Kalau aku voting-nya di grup chat aku adalah Pai. Survive. Survive. All-in Pai game pertama. All-in Pai. Tapi mau bagaimanapun. Dia dengan tanpa ada Blood Last Act saja ya. Udah cukup. Karena apa? Karena dari Emblem Fighter dia dapetin 10%. Dari Festival of Blood dia juga maksimal. Dapetin 10% jadi 20%. Udah ada sebenarnya Blood Last-nya. Dalam tubuh Survive. Nah tinggal gimana caranya dia memanfaatin Breast Might. Agar dengan item tank. Nanti dia benar-benar nangkep siapapun yang ada di lini belakang dari Dewa. Dan mungkin aku walaupun dalam keadaan kalah ya. Shout out juga untuk Ray. Lihat berapa lama Ray mainin kabel. Iya. Keluar masuk base. Dan dia benar-benar membuat Alter Ego. Lumayan hampir mengeluarkan pasifnya kembali. Tadi udah ada satu momen loh. Hapir aja. Ada teman-teman mereka tertangkap dengan satu dual Malaysian yang sangat baik sekali. Cuman apalah daya. Full up damage mereka juga udah kurang banget tadi posisinya. Dan Pai menjadi satu opener yang terus-terusan. Membuat opening ceremony yang baik untuk mereka. Nah ini dia. Yang mungkin ingat-ingat ketahudil juga kali ya. Yang mana bang banyak gitu kan. Kalau kata Leon Murphy kan baru ya kan. Mau ngantongin mid laner Alter Ego. Ingin juga ketahudil dimana di atas langit ada Pai. Betul. Dan ini mungkin salah satu pembuka juga. Dari best of three series match kita. Karena di game yang pertama Alter Ego ini kayak berevolusi. Setelah mereka minggu ketiga tidak bermain sama sekali. Plus ada kalau menurut gue berbicara ada ketimpangan di area XP-nya Prof. Jelas banget dan ini adalah highlight yang silahat. Karena match up-nya. Balik lagi. Mungkin Pak Pulung tadi mention masalah ketimpangan. Lagi dan lagi Pak Kito sama Terisla beda jobdesk Pak Pulung. Yang satu untuk menjalankan landing phase tempo permainan 4-1. Yang satunya untuk big fight. Nah yang kita lihat dari tadi Pak Kito nya join team fight. Iya. Jadi landing nya tidak begitu berjalan dan bahkan dengan Fanny aku expect nya akan ada pergerakan 1-3-1. Karena lose condition 1-3-1 nya gak berjalan Pak Pulung. Jadi menjadi sebuah hal yang di luar dari jobdesk dan berjalan menjadi sesuai tidak dengan rencana ya. Ataupun dari expect aja yang udah terlihat gitu Prof. Iya. Dan kalau kita melihat lagi dan lagi selalu case itu kayak ada di mata dari alter ego. Tertangkap terus di lini depan. The Way of Dragon yang begitu mahal dari Rashi. Dan ditambah dengan bagaimana zoning out yang dikeluarkan oleh Sally Boy dan juga Pai. Hanya untuk engage ke arah belakang. Makanya di lini belakangnya lihat Sally Boy selalu mengejar. Siapa pun di belakang. Mau ada what, mau ada case pasti bakal ditargetin terus-terusan. Tapi bayangin kalau Sally Boy tadi winter transitnya jadi duluan Pak Pulung. Seberapa lama dia bisa membuang-buang waktu dari Dewanity Esports. Apalagi ketika dia berada dalam kondisi 1-3 situation. Sampai pada akhir pertandingan kita lihat Nino ini kritikalnya brutal banget sih. Ini adalah momentumnya untuk Ray ya. Itu satu hal yang aku spotlight dari sini Nino. Kalau sampai Nino ini benar-benar tidak terlihat sama saya. Tandanya posisinya bagus banget. Gerti gak Prof? Iya. Dia gak ke spotlight bahkan sama gue yang selalu ada di tengah teamfight. Dia gak ke spotlight. Ketika dia gak spotlight tandanya posisinya dia bagus banget. Dia datang benar-benar terakhir. Bahkan sampai beberapa kali.